Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga dalam keadaan sehat Oke Pagi ini saya mau berbagi Satu pupuk Sisa Sampah dapur Jadi sampah dapur Jangan dibuang Kita gunakan sebagai pupuk Apa itu? Ikuti Ya inilah beberapa Contoh Sampah dapur yang mudah kita dapat Antara lain Kulit telur Kulit bawang merah dan bawang putih Dan Sisa teh Ini contoh saja Karena ini mudah didapat Untuk skala rumahan Cocok sekali Ya Jadi ini dapat menyuburkan Tanaman Ya Merangsang pertumbuhan akar Dan tentunya Menguatkan batang-batang Dan membentuk Bunga Kita coba lihat Tanaman yang sudah Kita pupuk Ya inilah Tanaman saya Khususnya Tambu lampot Yang menggunakan Pupuk Kulit telur Ya ini juga Ya Jadi Belum terlalu besar Kita pupuk Dengan kulit telur Sepertinya Kulitnya bawang juga sudah habis Nah ini juga Sudah Kering ya Ini kulit-kulit bawangnya juga sudah Ini kulit bawang Ini kulit telur banyak Karena Nikwit bawang Jadi pupuk Seperti ini mudah didapat Nah Ini Satu Dua jengkal Daunnya hijau Ya Tumpuh bunga Nah Ini tanaman gedong-dong Satu Bunga Dua Tiga Empat Jadi hanya Perkiraan Dua jengkal Sudah Tumpuh Ya Itu sebagai pupuk Dan ini yang ada di pot Ya Yang sudah Sempat panen Alhamdulillah Dan ini kita bisa lihat Banyak sekali Ya Jadi dengan pupuk Dapur tadi Tidak berhenti Ini yang di polybag Yang di polybag pun Tidak tinggi Tidak tinggi Pohonnya itu Tidak tinggi Nah Tetapi Terus Mengeluarkan Bunga dan buah Kita bisa lihat Ini buahnya Ya Dan juga ini bunganya Buahnya Ini pupuknya Simple saja Jadi menggunakan Sampah-sampah Dapur Untuk penggunaannya Sangat mudah Kita beginikan saja Ya Jadi Cukup seperti ini Seperti ini Kuit bawangan juga Nah ini sisa teh tadi ya Kita buka saja Ya Jadi caranya Sangat mudah Cukup ditaburkan saja Ya Jadi Seperti itu Penggunaan pupuk Dari sisa Sampah dapur Ya Untuk Tanaman Tabu lampot Ya Ya Jadi Ini merangsang Pertumbuhan Pertumbuhan Dari bunga Akar yang kuat Batang yang besar Ya Dan tentunya Bakal buahnya pun Insya Allah Tidak Tidak berhenti Ya Kita bisa lihat Ya Ini Ini berbuah Ini berbuah Ini masih kecil Dan ini Sudah mengeluarkan bunga Ya Jadi tidak henti-henti lagi Ini bunga Kita lihat lagi Kita cari lagi Nah ini ada tunas lagi Nah Ini ada tunas Bawa bunga lagi Ya Jadi banyak sekali Ya Kita Sama-sama Berbagi Itulah Hasil Penggunaan pupuk Sisa dapur Oke Demikianlah Penggunaan pupuk Sisa Sampah dapur Jadi Sangat mudah Ada Kulit telur Kulit bawang merah Bawang putih Dan sisa teh Itu Mudah Didapatkan Dan hampir Setiap hari Bisa didapatkan Jadi cocok untuk Skala rumahan Ya Jadi tidak mengeluarkan Banyak biaya Ya Oke Sekian dulu Yang Pupuk dari sampah dapur Yang saya aplikasikan Kedalam Tanaman Tabulampot Semoga bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 selamat menikmati